PENGUATAN LITERASI DASAR, LITERASI BUDAYA, DAN KEWARGAAN Literasi budaya dan kewargaan menjadi salah satu unsur dari enam literasi dasar yang wajib dimiliki oleh pelajar. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu bagaimana keaplikasi pelaksanaan pengautan literasi budaya dan kewargaan di sekolah, khususnya di jenjang sekolah dasar, sekolah memiliki kegiatan literasi budaya dan kewargaan di sekolah dengan cara 1. Kegiatan ekstra kurikuler yang berkaitan dengan kesenian kebudayaan daerah 2. Mengunjungi museum, tempat wisata peninggalan sejarah, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor polisi, kantor DPR, dan masih banyak lagi. 3. Melaksanakan festival seni di sekolah secara bertala yang melibatkan komite sekolah, publik, dan pemangku kepentingan di daerah sekitar 4. Mengundang narasumber yang merupakan pelaku seni 5. Mengundang narasumber yang merupakan anggota kepolisian, TNI, kejaksaan, anggota DPR, dan lain-lain 6. Menyelenggarakan atau mengikuti loka karya atau workshop yang berkaitan dengan literasi kebudayaan dan kewargaan Literasi budaya dan kewargaan sangat penting dalam menghadapi tantangan di abad 21 Hal ini lantaran kuatnya arus budaya global yang menghilangkan budaya-budaya lokal hingga budaya nasional yang merupakan identitas bangsa Literasi budaya dan kewargaan bisa menjadi alat untuk penghubung generasi terdahulu, generasi sekarang, dan generasi di masa yang akan datang Memahami akan hak dan kewajiban ini sebagai warga negara supaya bisa mendukung perubahan dan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!